Tiga pelaku yakni Marlis, Venta Panjaitan dan Agustinus ini ditangkap satuan Reskrim Proresta Barelang di tiga tempat berbeda. Dua dari tiga pelaku yakni Marlis dan Venta terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas karena saat ditangkap mencoba melawan petugas dengan mengacungkan senjata api. Marlis residivis kasus menipuan ini merupakan pimpinan komplotan BNNP gadungan ini. Marlis mengaku dipekerjakan sebagai informan oleh anggota BNNP Kepri. Keterlibatannya dalam beberapa kali penangkapan bandar narkoba di Batam, Kepulauan Riau bersama petugas BNNP membuat Marlis mengerti dalam tata cara melakukan penangkapan. Ilmu itulah yang kemudian digunakannya dalam menjalankan aksi kejahatan. Dalam catatan polisi komplotan Marlis sudah melakukan aksi perampokan dan pemerasan pada lebih dari 30 korban. Untuk memuluskan aksinya, para pelaku juga menggunakan pakaian seragam BNN. Bahkan pelaku juga memiliki kartu anggota palsu untuk menakut-nakuti korbannya. Komplotan Marlin CS juga kerap mengancam dengan senjata api, bahkan para korban juga disetrum oleh para pelaku. Selain mengamankan tiga pelaku, polisi juga mengamankan dua senjata api, mobil minibus, alat sentrum dan uang puluhan juta rupiah. Sementara itu saat ini polisi masih mengejar dua tersangka lainnya, yakni Jasman alias Kancil dan Edy. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.